Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sebagian dari anda sama dengan saya akhir-akhir ini Yaitu apa? Hampir setiap hari ada berita duka cita Innalillahi wa inna ilahi roji'un Di grup whatsapp maupun kemudian diumumkan kadang di masjid-masjid Dalam satu hari saya pernah menerima berita duka cita sampai delapan kali Dan kejadian ini hampir setiap hari walaupun tidak selalu delapan kali Nah apabila kita terlalu sering mendengarkan berita duka cita Berita hal-hal yang negatif yang kita peroleh Maka itu bisa membahayakan kehidupan kita Kenapa? Karena informasi yang negatif itu akan mempengaruhi perasaan yang negatif Dan perasaan yang negatif akan mempengaruhi pikiran kita Pikiran kita akan mempengaruhi tindakan Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan Dan kebiasaan akan mempengaruhi karakter dan karakter menentukan nasib Maka kalau kita sering menerima informasi yang negatif Dan kemudian perasaan kita negatif Pikiran kita kemudian juga negatif Apa yang terjadi? Nasib kita di kemudian hari bisa negatif Bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Maka yuk kita lakukan dua hal Yang pertama lakukan happy pick Apa itu happy pick? Rick Hansen seorang psikolog dari Berkeley University Menyatakan bahwa Cara kerja otak manusia itu ternyata Dia senang merekam hal-hal yang buruk dibandingkan hal-hal yang baik Maka kalau kemudian kita itu Selalu atau sering menangkap hal-hal yang buruk Dari yang kita baca, kita lihat, kita tonton Atau kita dengar Maka itu bisa mempengaruhi perasaan kita Mempengaruhi pikiran kita Tindakan kita Kebiasaan kita Karakter kita dan kemudian juga nasib kita Maka begitu kita menerima informasi negatif Atau mungkin informasi berita duka cita Rick Hansen menganjurkan Segera iringi dengan perbuatan baik Itu namanya happy pick Berapa rasionya? Rasionya 1 banding 3 Maksudnya apa? Kalau Anda melakukan satu Atau Anda satu Mendengar berita negatif Atau berita duka cita Segera iringi dengan tiga kebaikan Banyak ragam kebaikan yang bisa kita lakukan Bersendal guru dengan keluarga Membaca kitab suci Berzikir kepada Allah Mengirimkan hadiah kepada orang lain Menyapa sahabat lewat whatsapp, lewat telpon Mendoakan orang lain Menyumbang atau sedekah Membaca buku Atau juga Anda bisa membaca www.jamelaiceni.com Dan kebaikan-kebaikan lainnya Cara ini akan membuat diri kita dipenuhi dengan berbagai kebaikan Ingat ya 1 banding 3 Jadi kalau sehari Anda Mendapat 3 berita duka cita Atau 3 berita buruk Maka paling tidak Anda harus melakukan 9 kebaikan yang lain Agar hidup Anda dipenuhi dengan kebaikan Yang kedua Lakukan happy ending Setelah tadi ada happy big Ada happy ending Happy ending itu apa? Kalau Anda nonton film Pasti Anda lebih suka Nonton film yang akhir Film tersebut Kemenangan atau kebahagiaan Nah itu happy ending Dalam episode kehidupan kita pun Kita juga Apa namanya Punya Ending Yaitu malam hari ketika mau tidur Maka pastikan sebelum tidur Anda happy ending Caranya bagaimana? Mensyukuri semua nikmat Mensyukuri semua hal yang Anda terima hari itu Kalau saya punya buku tulis Yang saya beri nama Jurnal Syukur Semua hal-hal yang saya syukuri pada hari itu Saya tuliskan di buku Jurnal Syukur itu Sehingga sebelum tidur Itu happy ending Pak Jamil Gimana kalau kemudian Yang kita terima pada hari itu keburukan? Maka Ambil hikmah Ambil pelajaran dari kejadian itu Jadi tetap saja Happy ending Insya Allah Kalau Anda melakukan happy big Happy ending ini Hidup Anda akan dipenuhi Keberuntungan-keberuntungan Kebahagiaan-kebahagiaan Dan informasi negatif Yang sering kita baca Atau kita dengar Tidak terlalu berpengaruh Dalam hidup kita Semoga Anda mempraktekan ini Dan coba Anda rasakan Kebahagiaan yang akan menantangi Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati